Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di video kami. Jumpa lagi dengan kami Ahlu Sunnah. Tentu kalian masih ingat dengan pembahasan video kemarin, di mana C.P. sedang mempermalukan dirinya sendiri, seorang pengkritisi Al-Quran dengan segudang tuduhan, tapi tidak menemukan kata Rahul Kudus di dalam Al-Quran. Untuk kali ini kami melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, bahwa C.P. mengklaim Islam adalah suatu ideologi, yang berdasarkan atas tiga nama penting ini. 1. Allah 2. Jibril 3. Muhammad Argumen C.P. mengatakan Muhammad sebagai Nabi Islam, dan ialah penutup dari semua Nabi Allah, yang menurut para Muslim jumlahnya 124.000 orang Nabi dan Rasul. Kami akan menjawab benarkah Nabi Muhammad S.A.W. Seorang Rasul dan sebagai penutup para Nabi. Sebelumnya kami tidak menemukan keanehan dalam tulisan Anda. Mungkin kali ini dirinya waras. Tidak berkata bahwa nama Nabi Muhammad tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Dan Muhammad bukanlah penutup para Nabi. Kami membuka Al-Quran dalam surah Hasbiz Zukruf ayat 6 dan 7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak Nabi-Nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang Nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Surah Al-Ghafir ayat 78 Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Dan di antaranya, ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang Rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang peringkah Allah, untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Dan surah Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu, bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah, dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui, Nabi Muhammad s.a.w. ternyata benar. Seorang Rasulullah yang diberikan Al-Quran sebagai penyampai kabar gembira dan peringatan, untuk seluruh manusia bahkan sampai ke bangsa jin. Nabi Muhammad s.a.w. dapat dikategorikan sebagai juru selamat untuk seluruh manusia. Jadi umat Islam tidak perlu resah dan gelisah dengan tulisan CP. Karena memang benar jumlah para nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Mereka semua diutus menjadi juru selamat bagi setiap kaumnya. Namun sebagian dari umatnya telah menyalahgunakan ajarannya. Bahkan ada sebagian umat, yang melekatkan nama Tuhannya pada berhala. Akibat kebodohan manusia yang selalu membangkang pada perintah Allah, dan mendustakan nabinya, karena telah diperdaya oleh iblis dan saatan yang terkutuk. Allah mengutus para nabi agar manusia dapat mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang menceptakan langit dan bumi. Sekaligus memperingatkan musuh terbesar manusia adalah iblis dan saatan, yang selalu berusaha menyesatkan manusia agar berduhankan selain Allah yang mahasiswa. Tujuan iblis membuat tandingan-tandingan Tuhan yang baru, agar manusia merupakan Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan siapakah yang sudah terperdaya? Salah satunya penerbit buku komedi ini. Beberapa nabi yang diutus oleh Allah pada Bani Israel, yaitu nabi Musa, Daud, sampai nabi Isa alaihi salam, yang diberikan kepadanya, kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil, setiap para nabi yang diutus oleh Allah, untuk memperingatkan manusia agar menjauhi perbuatan keji dan mungkar, terutama menyembah kepada Tuhan selain Allah. Tuhan yang terbuat dari batu, kayu, atau segala apapun yang ada di langit dan di bumi, termasuk menyembah manusia. Karena itu suatu perbuatan dosa besar yang akan membuat manusia menjadi musyrik. Kitab suci masing-masing nabi Allah, sama-sama mempunyai dalil yang mengatakan demikian. Pertama kitab suci Taurat, pada pasal ulangan 4 ayat 35, Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu, untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah, dan tidak ada yang lain. Pasal ulangan 32 ayat 39, Lihatlah, aku Allah yarsa, tidak ada Allah kecuali aku. Kedua, kitab suci Zabur, pada pasal 2 Samuel 7 ayat 22, Engkau sungguh besar, ya Tuhan Allah. Hanya, engkau lah Allah. Tidak ada yang sama dengan engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Ketiga kitab suci Injil tercatat, pada pasal Markus 12 ayat 29, Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esah. Pada pasal Matius 23 ayat 9, dan terjemahan baru, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu, dia yang di sorga. Pada pasal Matius 11 ayat 25, terjemahan baru, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Keempat dalam Kitab Suci Al-Quran dalam Surah Al-Hasir ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Subhanallah Subhanallah Ya Allah Yushriku Dialah Allah Tidak ada Tuhan selain dia Maha Naja Yang Maha Suci Yang Maha Sejahtera Yang Menjaga Keamanan Pembelihan Yang Maha Perkasa Yang Maha Kuasa Yang Memiliki Segala Keamanan Maha Suci Dari Apa-Apa Yang Mereka Persekutukan Dari Keempat Rangkuman Dalil Kitab Suci Masing-Masing Nabi Allah Ternyata Isinya Sama Semua Satu Makna Satu Tujuan Dan Satu Tuhan Kitab-Kitab Allah Menjelaskan Siapa Dirinya Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Yang Mesa Jika Diterjemahkan Kedalam Angka Berarti Satu Tunggal Yang Tidak Ada Duanya Konsep Ketuhanan Dari Keempat Kitab Allah Taurat Zabur, Injil, dan Al-Quran Tidak Memiliki Perbedaan Yaitu Menyerukan Kesean Allah Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Patut Untuk Diibadahi Selain Dia Tapi Saya Lupa Kalau Cepet Tidak Mengenal Allah Cuma Kenal Yang Namanya Eloha Padahal Tuhan Itu Cuma Satu Tapi Cepet Berusaha Ingin Membuat Jadi Banyak Orang Yahudi Tidak Pernah Keberatan Pada Nama Tuhan Umat Islam Secara Akal Logika Yang Sehat Nabi Ibrahim Tidak Mungkin Mengajarkan Pada Kedua Anaknya Dengan Nama Tuhan Yang Berbeda Kedua Anak Tersebut Diberkati Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Mungkin Capek Perlu Mendapat Tausiah Dari Rabi Ini God Allah I mean, it almost seems like it's a different God that they're praying to No Oh, it's the same It is the same word In fact, it's not only the same word It all comes to the word Al, which means powerful And therefore, there are many names for God in the Quran You'll find not only Allah, but you'll find Ilah I'll explain the difference in a moment You'll find Rachman, let's say in Surah 19 Just like in Tanakh But, it's the same, it's the same Semitic language But, it's so close that, for instance, let's take the name Ilah, okay? Which means God in Arabic and in the Quran That word, it operates exactly like in the Ten Commandments La-yi'el-cha-elihim ha-chem ha-ponai You shall have no other gods on my face So, that word, Elohim, in that context of Exodus 20 Means a false god And Ilah could mean a false god Like saying, La-ilah-ha-il-Allah There is no god, meaning false god But Allah, the true god So, we use the same name The same Shoresh, the same root Which could mean the true god Or a false god So, of course, it's the same god And you, just say it Christians who say that Muslims do not worship the god of Abraham When you say that to a Muslim You are making yourself look like a complete idiot And Muslims will laugh at you They believe not only that Abraham was a prophet Who was a Muslim But not in, William doesn't mean If you walked up to Abraham and asked him what you believe You say, I'm a Muslim It's an Arabic word It means that Abraham submitted himself before God And every Muslim believes that Yitzchak was a prophet And every Muslim believed In fact, most of the prophets The 25 prophets in the Quran were Jewish And Yaakov was a prophet So, therefore, they believed in the god Of many, many prophets Including Avraham, Yitzchak, Yaakov Of blessed memory And Christians Semua tuduhan Anda terhadap tiga nama pentingnya Anda sebutkan itu, Allah, Jibril dan Muhammad SAW ternyata tidak benar. Semua dapat dibantah dengan dalil yang jelas dan kesaksian yang nyata. Untuk pembahasan selanjutnya tentang ringkasan Islam sebagai agama, ikuti di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!